Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan 1-0, satu-satunya gol pada saat itu diciptakan oleh Christian Gonzalez. Sampai jumpa di video selanjutnya. Inisiatif penyerangan langsung dilakukan Persibandung. Tendangan bebas langsung diproleti mau Bandung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kali ini pelanggaran terhadap offside tampaknya. Sayang sekali sebuah peluang sebetulnya tadi bagi Suheri Daud. Hampir saja Nova melakukan kesalahan karena lepas mengawal Suheri Daud karena dia terlanjur untuk melakukan overlap tadi. Novarianto. 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 salah satu pemain yang sempat disebut-sebut akan berpindah klub tampaknya pelatih Daniel Rukito juga langsung menurunkan by Haki Kaisan pemain nasional asal Singapura no varianto sejauh ini kembali Christian Gonzalez ada Eli Ewi membantu berbahaya masih di kotak penalti Semen Padang jasam yang sangat membahayakan gaung Semen Padang sayang sekali diakhiri dengan sebuah sentuhan dari Christian Gonzalez yang masih jauh dari sasaran sebuah manuver yang sangat baik dari Sahri Ishak begitu enak sekali yang memberikan umpan chip kita lihat kepada El Loco dan disini situasi sangat ideal sekali sebetulnya bagi Persib untuk bisa mencetakul namun sayang sekali Pablo Prancis terlambat untuk bisa memanfaatkan momentum tersebut kalau dalam pertandingan sebelumnya Persib Bandung berhasil unggul atas Plita Jaya dengan 1-0 sebaliknya Semen Padang secara mengejutkan dicukur habis oleh Sriwijaya dengan 5-0 dan setelah pertandingan ini Persib Bandung masih akan melakoni satu pertandingan terakhir pada putaran pertama ini masih di Stadion Siliwangi melawan Persijab Jepara sementara bagi Semen Padang ini akan menjadi laga terakhir mereka pada putaran pertama ini pemain yang akhirnya kembali ke Semen Padang setelah Semen Padang memastikan lolos untuk berlagak di Indonesia Super League Eli Ewebuy Bayhaki Kaizan Kembali Bayhaki dalam pertandingan ini Persib Bandung tidak dapat diperkuat oleh Si Suwanto pemain yang senantiasa diturunkan sebagai starter oleh pelatih Daniel Rukito sementara itu di kubu Kabusi Rasemen Padang mereka juga tidak dapat diperkuat oleh Saktiawan Sinaga agak terlalu lama Ateb memainkan bola kita lihat Persib sebetulnya sudah agak enak memainkan ritme karena mereka sekarang mendominasi wall position tinggal bagaimana mereka meracik melakukan kombinasi yang apik di lini depan untuk bisa membuka peluang menyetak gol karena sepertinya semen padang sendiri lebih banyak mengandalkan serangan balik no varianto kali ini kembali tampaknya pelanggaran dan akhirnya menghasilkan kartu kuning bagi no varianto sebuah pelanggaran yang sebuah pelanggaran yang kita lihat memang agak serius ya menjegal Suheri Daud pemain yang diplod di depan mendampingi Edward Wilson Jr. menggantikan Saktiawan Sinaga Swheri Daud disabu saja kulen no varianto elei ebu kali ini iya tampaknya pelanggaran oleh Suheri Daud terhadap Bayi Haki Kaizen Hariono Ateb tadi Hariono kembali langsung ke Pablo Francis di depan masih jauh dari sasaran sebuah heading yang dilepaskan Pablo Francis iya inisiatif yang baik sebetulnya dari Pablo Francis meneruskan bola yang sudah tanggung untuk bisa dikontrol dengan langsung menanduknya ke muka gawang Semen Padang menarahnya masih melebar goal gather bagi Persi Jab Jepara selama beberapa musim namun memasuki musim ini bersama Persi Bandung Francis baru menghasilkan satu goal dalam 13 atau 12 pertandingan telah dilakukan bersama Persi Bandung no varianto mantan pemain nasional tahun ini no varianto telah menginjak usia yang ke 32 tahun Ariyono Kembali Nova Isna Nali Ariyono Masih Haryono Pendek saja ke Novaryanto Mencari celah Novaryanto Kembali Haryono Sebuah tendangan langsung ke gawang Masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang Iandika Eka Putra Enak sekali terlihat bagaimana Persi memainkan bola Novaryanto hingga masuk ke Ini pertahanan lawan Untuk melakukan distribusi Kepada Haryono sebelumnya melepaskan tendangan Tidak ada penjagaan main-to-main yang ketat Dilakukan leparat main-to-main padang Ini sebetulnya memudahkan bagi Persi Untuk terus mendikte dan mencari celah Untuk bisa mencetak gol Gawang Kabau Sirah Yang dikawal oleh Jan Bia Eka Haryono Yang dituju maksudnya Pablo Francis Kembali kandas Apabila Persi Bandung berhasil Memenangkan pertandingan sore ini Maka mereka akan Terangkat posisinya Sejauh Dua strip Dari posisi 13 Ke posisi ke-11 Sebuah hasil yang memang sedikit Ironis bagi Persi Bandung Menyambut musim ini Dengan sangat meyakinkan Mereka digadang-gadang sebagai salah satu Tim calon juara Indonesia Super League musim ini Beberapa Pemain ternama dan juga Pemain-pemain yang memiliki kelas di atas rata-rata Mereka Tampilkan Dan sangat merata Dari penjaga gawang hingga Lini striker Selain kehilangan Siswanto Persi Bandung Persi Bandung juga harus tampil Dengan penjaga gawang ketiga mereka Setelah Marcus Haris Horizon Tidak dapat diturunkan Dan juga Supriyatna Kapten kesebelasan Semen Padang Ellie Eboy Oh Wow Wow Dan goal Bagi Semen Padang Secara mengejutkan berhasil Memanfaatkan bola rebound Dari tiang gawang Persi Bandung Dan kembali Pak B Menambah pun di peni golnya Merubah kedudukan menjadi 0-1 Ya luar biasa sekali Dan sangat sulit diduga Bagaimana para main bang Persi Begitu gampang Begitu lengah melihat Buah bola crossing juga Keputusan dari Dadang Untuk keluar menyambut bola Sangat tidak tepat Dan gagal Sehingga bola menjadi liar Dan jatuh ke Tambukan Pak D Pak B kita lihat bagaimana Ini juga merupakan umpan Yang sangat baik dari Ellie Eboy Terukur, terarah Dan Dadang Tidak mampu mendahului bola Sehingga Terjadi bola liar tadi Kemudian Pak B memanfaatkan Dengan rebound yang Sangat mematikan Karena sudah tidak ada lagi penjaga gawang Diawalah oleh sebuah sudulan Yang sangat baik tadi Dilepaskan oleh Fendri Movu Fendri Movu Inilah Opan Dan juga pemirsa Bagaimana Contoh kelengahan Dari lini pertahanan Persib Bandung Yang menjadi Momok Mereka selama ini Karena Kelengahan Ataupun kelemahan Konsentrasi Tidak melihat Sebuah selebrasi Dari David Pak B Pemain asal kamer Yang telah berusia 32 tahun Berhasil menambah Pundi-pundi golnya Menjadi dual goal Soalnya Gus Membuat Semen Padang Memimpin sementara ini Menjadi 0-1 Pablo Francis Kita lihat Respon dari Para pemain persib Setelah kebobolan Agak terkesiap mereka Terkaget mereka Karena goal yang Sama sekali Tidak diduga Dan textbook sekali Sebuah umpan Crossing tenangan Bebas tadi Dari sisi kanan Oleh Eli Aiboy Kelengahan Antisipasi Dari dadang Memang sangat Berperan Bagi penciptanya goal Karena ia gagal Menghalau Bola crossing Yang sempat Disundur tadi Oleh Fendri Movu Sebelum bola Kemudian rebound Dan dilesakkan Atau diteruskan Oleh David Pak B Ateb Pablo Francis yang dituju Masih Pablo Dibuang saja tadi Oleh David Pak B Lemparan ke dalam Bagi Persibandung Kembali Persibandung Melakukan tekanan Pablo Francis kali ini Pengawalan ketat Tampaknya Senantiasa diberikan Oleh David Pak B Menjaga pergerakan Pablo Francis Pemain asal Argentina Semakin gusar Tampaknya Dari mirip itu Kita lihat Setengah tidak percaya Begitu gampang sekali Gawang Persib dikoyak Kembali Benturan Dan juga Nova Arianto Inilah Nova Arianto Satu pemain yang dikabarkan Akan Melakukan farewell Karena Pindah klub Pada putaran kedua Itu juga menjadi Pekerjaan rumah yang Tidak ringan Bagi Kostaniruk itu Untuk mencari Pengganti Nova Meski sempat Terdengar Kabar bahwa Abanda Herman Sudah berada di Bandung Saat ini Untuk menandatangani kontrak Dengan Persib Kembali selamat gawang Semen Padang Maman Abdul Rahman Pablo Francis Masih Pablo Eka Ramdani Sebuah tendangan Spekulasi Dilepaskan oleh Eka Ramdani Dari jarak yang cukup jauh Tampak kral terburu-buru Eka Kapten kesebelasan persib Bandung Eka Ramdani Tampak keralis Dari jarak Seng善 No variando. Pablo Francis tadi, Eka Ramdhani, Christian El Loco Gonzalez, lebih dekat ke penjaga gawang Semen Padang, Jandia Eka Putra. Christian El Loco Gonzalez, pemain yang mampu menciptakan 4 gol dalam laga di Piala AFF berapa waktu yang lalu. Sekaligus menjadi arena pembuktian awal bagi Gonzalez bersama timnas Indonesia. Haryono. Kembali Haryono. El Loco Gonzalez yang dituju, kerjasama dengan Pablo Francis kembali ke Andas. Pengawalan dari No variando. Haryono. Eka Ramdhani, sebuah backflick yang gagal dari Eka Ramdhani. Kita lihat cukup disiplin sekali para pemain-pemain Padang di dunia pertahanan mereka untuk melakukan barikade yang berlapis. Sehingga sulit bagi para pemain persik untuk membuka celah. Kita lihat terlalu banyak umpon-umpon jarak jauh seperti ini. Umpon-umpon direct yang sebetulnya memudahkan pemain-pemain belakang lawan untuk mengantisipasinya. Pemain yang masih berusia 28 tahun, asal Korea Selatan. Eka Ramdhani. Eka Ramdhani. Eka Ramdhani. Eka Ramdhani tadi, Ateb yang dituju. Kembali Ateb, Eka Ramdhani kali ini. Lemah, crossing pendek yang ditupaskan oleh Eka Ramdhani. Jatuh di kaki Nova. Kembali Nova. Ateb. No variando. Tekanan terus diberikan oleh Persi Bandung. Crossing dari Ateb yang dituju Christian Eloko Gonzales. Dan nyaris saja sebuah heading yang begitu manis. Dilepaskan oleh Christian Eloko Gonzales. Masih mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Jandia Eka Putra. Ya, sebuah kesempatan sebetulnya bagi Eloko untuk bisa mengoyak gawang semen padang. Sudah betul arahnya namun Jandia sangat siap untuk bisa mengantisipasinya. Meski agak sedikit terlepas tadi. Ini dia pemain yang telah berusia 35 tahun. Christian Eloko Gonzales. Pemain yang paling subur. Yang pernah berlaga di Liga Indonesia hingga Indonesia Super League dalam dua musim belakangan ini. Dan musim ini memasuki musim ketiga Indonesia Super League. Bayi Haki Kaisan. Kembali David Pagbe. Maman, Bayi Haki kali ini. Pendek saja, Haryono. Syahrir, kembali Haryono. Pablo Francis yang dituju. Terusnya melewati David Pagbe. Masih Pablo Francis. Masih Pablo. Terlalu lama Pablo memainkan bola di darah pertahanan semen padang. Edward Wilson Jr. serangan balik semen padang. Ellie Aboy. Berbahaya bagi Persib Bandung. Tampaknya safety first dari Bayi Haki Kaisan yang sedikit mengarah ke gawang sendiri. Ya, betul-betul terlihat bagaimana skema serangan balik yang sudah dirancang secara apik oleh Coach Niel Meizar. Sehingga kita lihat bagaimana dalam satu serangan mereka bisa cepat melakukan kombinasi. Hampir saja. Ini menjadi momok kedua bagi gawang Persib. Ini adalah Fendri Mofu. pemain yang juga sempat dipanggil oleh Coach Alfred Rieder ke seleksi Pra-Olympiade. Namun ia tidak hadir. Sehingga Alfred mencoret namanya. Apakah ini menjadi kemenangan pertama bagi Semen Padang di kandang Persib Bandung? Iya. Dalam sejarah sepak bola nasional, Persib Bandung tidak pernah mengalami kekalahan dari Semen Padang di tempat ini sejak tahun 1994. Iya. Tentu saja ini menjadi sebuah supporting record ya bagi Persib Bandung untuk bisa memenangkan laga ini. Namun faktanya bahwa mereka dipaksa kesulitan sejauh ini dengan tertinggal 0-1. Karena sejarah biasanya memang hanya merupakan kumpulan angka-angka. Dan acap tidak relevan dengan situasi yang terjadi. Eli Eboy Dibayang-bayangi Maman Abdul Rahman, Suheri Daud yang dituju. Masih ada Nova Arianto Eka Ramdani Ateb Nova Arianto Hariono kali ini Kembali Persib Bandung Dipatahkan oleh Cun Pemain asal Korea Selatan Christian Gonzales Pablo Francis tadi Kembali crossing bagi Christian Gonzales Sayang sekali sudah baik sebetulnya upaya ataupun inisiatif dari Christian tadi Melakukan manuver kemudian mengirimkan umpan ke Istan Sebelum Istan kembali mengirimkan umpan cross kepada Eloko Namun Jagawang Jandia sudah lebih dulu membacanya Dibayang Jandia Dibayang Jandia Dibayang Jandia Seringkali bola-bola direct ball ke jantung pertanian Semen Badang terbaca oleh para pemain belakangnya. Sehingga jarang sekali bisa tepat mendarat di tujuan, yaitu El Loco mungkin juga Pablo Frances. Kembali umpan yang tidak akurat dilakukan. Kali ini oleh Maman Abdurrahman. Salah satu pemain yang juga masih memperkuat timnas Indonesia dalam piala AFF kemarin. Pemain yang menjadi penyebab lahirnya gol pertama Malaysia dalam final pertama di Stadion Bukit Jalil. Isnan Ali, sebuah crossing. Kita lihat banyak crossing-crossing tanggung dari para main persid. Sehingga mudah sekali bagi lini belakang Semen Badang untuk membacanya. Opsai tampaknya AFF. Selamat menolong ke Jalan Siu belakang Semen Badang. Selamat menolong ke tempat. Pablo Francis Terbaca dengan baik Alur serangan yang dibangun Persib Bandung Lemparan ke dalam bagi tim Mau Bandung Ateb Pablo Francis kali ini Jatuh di kaki Suweri Daud Kembali Suweri Daud Rizkara kembali Suweri Daud Berbahaya kerjasama pemain-pemain padang Edward Wilson Junior Dibayang-bayangin by Haki Kaisan dan juga Haryono Sebuah krosi dari Edward Wilson yang langsung mengarah ke gawang Dadang Sutrajat Meski menyerang sendirian diri di depan Manufar Manufar Edoard tampak cukup merepotkan belasan belakang Persib Bandung Kembali Ateb Aryono Christian Gonzalez yang dituju Maksudnya ke Pablo Francis Ya sementara itu pada pertandingan lainnya sore ini Sriwijaya tampaknya unggul Sementara atas pelita jaya Dengan 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh kapten kesebelasan Puan Naryo Astaman Inilah Esteban Fiskara Yang pernah bermain untuk pelita jaya musim lalu Dan Tommy Rifka mantan pemain Persela Lamongan Yang kali ini pulang kampung ke Padang Pablo Francis kontrol bola yang tidak sama dari Pablo Francis Menibatkan lahirnya lemparan ke dalam bagi Semen Padang Suri Daud berbahaya maksudnya ke Edward Wilson Junior Berhasil dipotong oleh bayi haki kaisan Ateb kali ini Aryono Ya kita lihat hampir saja Terjadi gol kedua tadi dan begitu mudah sekali Daud Bisa menyusur rusuk kanan Hingga masuk mendekati tiang dekat dari jaga wang dadang Ini juga kembali menjadi caratan bagaimana rapuhnya lini pertahanan Persib Sejauh ini lini pertahanan Persib Bandung memang telah kebobolan 14 gol Atau rata-rata lebih dari 1 gol dalam setiap pertandingan Kita lihat Sahril tidak melakukan pressing yang ketat Hanya mengikuti saja Sehingga Suheri Daud mendapatkan space Untuk bisa mengontrol dan mengiring bola dengan begitu enak Langgaran terhadap Syahrir tampaknya Bayi haki kaisan Ekram Dhani kembali bayi haki Isnan Ali Masih Isnan Ali Berusaha melewati Dua pemain Salah satunya Eli Eboy Bayi haki kaisan David Pagbe Baik sekali Esteban Fiskara Berhasil melewati Nova Rianto berbahaya Tampaknya Edward Wilson Jr. berada pada posisi upside sebelum menerima umpan dari Esteban Fiskara Kita lihat bagaimana rangkaian serangan balik yang coba diterapkan oleh para pemain semen Padang Cukup efektif Karena mereka memiliki main-main Indus Kidu yang sangat baik Sehingga mampu melakukan penetrasi Seperti tadi diperlihatkan oleh Esteban Fiskara Juga sesekali ditunjukkan oleh Edward Wilson Nova Rianto Christian Gonzalez Pablo Frances tadi Kembali ada David Pagbe Haryono kali ini Atep Maksudnya tadi Bola diarahkan ke Eka Ramdhani Tommy Rifka Pelanggaran oleh Atep terhadap Tommy Rifka Ini dia pemain yang masih Berusia 26 tahun Atep Ini kita lihat bagaimana Deretan para pemain cadangan Persib Bandung Ada Erlangga di sana Yang praktis Lebih banyak Menjadi cadangan Crossing Isnan Ali Haryono kali ini Suheri Daud Berbahaya Sekarang balik dari Semen Padang Masih Suheri Daud Masih Suheri Daud Berusaha melewati dua pemain sekaligus Sayang sekali Suheri Daud Tertahan tadi oleh Nova Rianto Sangat mudah sekali para pemain Semen Padang Mendikte individu Sebetulnya ini pelanggaran Ovan Iya betul sekali Bu Namun Wasih Tidak melihatnya ini sebagai sebuah pelanggaran Kita lihat Jelas sekali kaki dari Nova Rianto Menghalangi laju dari Suheri Daud Jauh dari posisi bola Betul Cukup baik penampilan Suheri Daud Sejauh ini Manuver-manuvernya Kemudian aksi-aksi individunya Kerap merepotkan Nova Rianto dan kawan-kawan Ini menjadi penampilan yang kesebelas Suheri Daud Bersama Semen Padang Dan sejauh ini pemain tersebut telah Menciptakan dua gol Pemain yang masih berusia 25 tahun Ini dia Suheri Daud Tampaknya kembali mampu Lanjutkan jalannya pertandingan Haryono Pablo Francis langsung ke gawang Masih juga belum mendapatkan Performa terbaiknya Pablo Francis Manuver-manuvernya Masih mentah sekali Tadi juga tidak jelas Apakah ia ingin melakukan tenangan langsung Atau bermaksud mengumpan Erloko Gonjales Dan nampaknya Pergantian pemain Langsung dilakukan kubu Persib Bandung Sudah tidak sabar Sepertinya Kotelny Rukito Melihat situasi yang tidak Berkembang positif Dari anak asunya Sehingga ia memaksakan Untuk segera melakukan pergantian pemain Meski babak pertama Belum rampung Dengan memasukkan Penyerang Rahmat Afandi Dan menghentikan Sahril Ishak Ini menunjukkan bahwa Sekarang Persib bermain dengan Tridente Striker Betul Baik Haki Kaizan No varianto Christian Gonzalez yang dituju Isnan Ali kali ini Kembali Haryono Umpan Lambung Kekotak penalti Semen Padang Ya bol posisi dan juga Penguasaan bola memang lebih Didominasi oleh Persib Bandung Namun tampaknya Ketiadaan Hilton Moreira Di babak pertama ini Menjadi kendala Bagaimana suplai bola Dari lini kedua Persib Bandung Begitu mudah dipatahkan Oleh barisan pertahanan Semen Padang Eli Eboy Edward Wilson yang dituju Kembali jatuh di kaki Memain-memain Semen Padang Serangan balik tim Serangan balik tim Mong Bandung Isnan Ali Christian Gonzalez Kembali disabu Benteng pertahanan Tim Kabusira Sweri Daud Edward Wilson Junior Dibayang-bayangi Bayi Haki Kaizan Pencipta sembilan gol bagi Semen Padang Sejauh ini Edward Wilson Junior Oh Kita lihat hanya dengan tiga pemain Pemain Semen Padang Ataupun tim Semen Padang Sudah bisa memporak-porandakan Pertahanan Persib Bandung Ironi sekali kita lihat Dari David Pakbe Kemudian Maksudnya Edward Wilson Kepada Eli Eboy Kemudian disana Ditujulah Sweri Daud Hampir saja bisa menjadi gol Anda saja jadang Tidak lebih cepat Untuk memotong alur bola Kita lihat ekspresi Dari seorang Neil Mezar Inilah Eli Eboy Dengan sisa-sisa kejayaannya Masih cukup merepotkan Barisan belakang Persib Bandung Sini terlihat perbedaan yang sangat kentara Antara kombinasi lini depan Persib Bandung yang tidak padu Dengan kombinasi lini depan Semen Padang yang cukup membahayakan Ataupun sangat membahayakan Inilah Haryono Belandang si pengangkut air Yang belakangan Sangat merosot penampilannya Ya tampaknya pelanggaran oleh Fenri Mufu Terhadap Haryono Bayhaki Kaizen Pelanggaran dari Rahmatafandi tadi Kita lihat Kita lihat mengapit dengan cukup keras Kepada M. Rizal Ini adalah Rizal Yang cukup tampil disiplin Di pertahanan Semen Padang Kita lihat pertahanan Semen Padang Memang sangat terorganisasi baik Mereka tidak terpancing dengan taktik Mereka tidak terpancing dengan taktik perangkap offside Mereka semua menunggu ataupun menjaga kedalaman Tidak ingin mengambil resiko Dan itulah menjadi efektivitas dari pertahanan Ataupun kemampuan bertahan sejauh ini dari Semen Padang Terhadap gempuran-gempuran pemain-pemain Persib Bandung Karena mereka fokus dan konsentrasi Ini pertahanan yang sangat baik Kita lihat berkali-kali Tidak ada perubahan Direct ball, direct ball Terus dilakukan oleh Persib dari lini pertahanan ke lini depan Ini tentu saja sangat mudah bagi para pemain-pemain Padang Untuk bisa mengantisipasi Tidak ada upaya untuk bermain dari kaki ke kaki Pendek merapat Dan melakukan manuver-manuver ball pass Yang lebih, mungkin lebih efektif Kita lihat di mana Eka juga tidak terlihat perannya Sebagai distributor bola Kembali Persib Bandung Christian Eloko Gonzales kali ini Pablo Francis Ateb dan Eloko Gonzales dan kembali Kita nampingkan keputusan dari Wasid Ya tampaknya Wasid Memiliki keputusan lain Sebuah tendangan keras dari Isnan Ali Membentur Mister Gawang Sebelum akhirnya memantul ke tanah Dan dalam gerak lambat Kita lihat apa yang terjadi Ya Sekilas memang terlihat bola Ya Sudah berada di belakang garis lapangan Dan mengenai Pak Ah Atau handsball opan sepertinya Oke kita nantikan tampaknya Mengenai lengan dari Tommy Rivka Iya Kita lihat apa yang terjadi Protes masih terus dilayangkan oleh pemain-pemain Semen Padang Terhadap Wasid Armando pribadi Ya tampaknya penalti ya Pak Iya Saya kira keputusan yang tepat dari Wasid Ya tampaknya penalti Akhirnya dihadiahkan oleh Wasid Armando pribadi Terhadap tim Maung Bandung Pasca bola mengenai lengan dari Tommy Rivka Dan ini dia instruksi pelatih Daniel Rukito Terhadap tembok pertahanan Nova Arianto Dan tampaknya kali ini akan dieksekusi oleh Pablo Francis Kita nantikan Mampukah Pablo Francis menambah pundi-pundi golnya Sejauh ini baru menciptakan satu gol Bagi Persib Bandung Dalam 13 pertandingan yang telah dilakoninya musim ini Kita nantikan Memasuki detik-detik akhir Babak pertama Mampukah Pablo Francis menyemakan kedudukan Menjadi satu-satu Oh Tampaknya Penjaga gawang Semen Padang Jandia Eka Putra Juga meninggalkan sarangnya Bum Masih kurang jelas apa yang terjadi sesungguhnya Tampaknya protes dari pemain-pemain Semen Padang Terhadap keputusan Wasid Pencipta gol pertama bagi Semen Padang juga tadi Memberikan reaksi yang sama Sebetulnya dibutuhkan ketenangan Kepala dingin Dan Sikap sportif Tidak bisa Setiap orang Setiap pemain Keluar meninggalkan lapangan Dengan alasan apapun Apalagi hanya karena protes Kalau kita lihat lagi Sebetulnya Ini sudah keputusan yang tepat Dari Wasid Lantaran bola Mengenai lengan dari Tommy Rivka Dan Wasid tidak melakukan Call bola itu masuk Tapi mengatakan bahwa itu adalah handsball Dan jelas ini adalah penalti Ya tampaknya Lati masih memberikan instruksi Kepada pemainnya untuk Lanjutkan jalannya pertandingan Kapten kesebelasan Eli Aibu juga Memberikan protes hingga saat ini Saya kira Eli Aibu sebagai pemain senior Juga harus memberikan contoh yang baik Protes boleh dilakukan Tapi bukan dengan cara Yang ekstrim Dengan meninggalkan lapangan Karena ini akan merusak Dari drama sepak bola itu sendiri Tersisa beberapa titik lagi Jalannya babak pertama Dan diakhiri dengan sebuah hadiah penalti Bagi tim Maung Bandung Kita nantikan Kembali Ke kandangnya penjaga gawang Semen Padang Jandia Eka Putra Pablo Francis Berhadapan dengan Jandia Eka Putra saat ini Pablo Francis dan Sayang sekali Peluang mas bagi presi Bandung Digagalkan oleh Pablo Francis Sebuah tendangan atau eksekusi bola Penalti Masih melayang jauh di atas Mister Jandia Eka Putra Terima kasih telah menonton